Megawati Angesri tetap memakai jersi nomor 8 Yang selama ini identik dengannya Baik di klub maupun timnas Megawati Angesri juga mengenakan jersi nomor kerama tersebut Dan berhasil membuat jati meraih medali emas Sementara jati meraih medali emas Sementara tandem barunya Vanja Bukilis Yang saat di Expressway mengenakan nomor 13 Kini mendapatkan nomor 33 Sedangkan rekrutan 7 tim puteri Liga Voli Korea Selatan Korsel Bakal mengikuti kompetisi pramusim Sebelum Viliq 2024-2025 dimulai Respak diperkuat povoli asal Indonesia Megawati Angesri memastikan ikut Dalam kompetisi Kovo Cup 2024 Yang dimulai tanggal 20 September 2024 Menariknya sesuai jadwal pertandingan Respak bakal bersuai Bekaltos Dilaga perdananya pada tanggal 30 September 2024 Pertandingan tersebut diprediksi bakal menjadi Laga serat emosional Megawati dan kawan-kawan bakal menghadapi Mantan kapten Respak, Lee Soyu Megawati Angesri tetap memakai jersi nomor 8 Yang selama ini identik dengannya Baik di klub maupun timnas Megawati juga mengenakan jersi nomor kerama tersebut Dan berhasil membuat jati meraih medali emas Sementara jati meraih medali emas Sementara tandem barunya Fanja Bukilis Yang saat di Expressway mengenakan nomor 13 Kini mendapatkan nomor 33 Sedangkan rekrutan anya lainnya Puyo Senju nomor 19 Sama dengan saat masih berseragam Bekaltos Namun yang menjadi perhatian jelas kali ini Adalah duel sengit antara Respak Mulan Bekaltos Yang tentunya akan menjadi salah satu duet Yang paling dinanti-nanti oleh Lee Soyu Kehadiran Soe Young ini memang menciptakan sebuah kehadiran dualisme Sahabat yang telah berjuang masing-masing di atas lapangan Soe Young menciptakan kegembiraan bagi Mega Sementara Mega menciptakan kebersamaan bersama Soe Young Namun seolah-olah menjadi pertanda yang utama Bagaimana tidak untuk saat ini Soe Young mungkin akan menghadapi wajah berbeda Ketimbang musim sebelumnya Sebelumnya Soe Young mengetahui bahwa Respak memiliki Gia dan Mega Wati Akan tetapi untuk kali ini justru ada Bukilis dengan Mega Wati Sebagai senjata baru yang siap menjadi ujung tombak yang menembus pertahanan di Bekaltos Kayaka pun sempat berbicara tentang duet Mega Wati dan Bukilis ini Yang tentunya akan menjadi peringatan besar bagi Soe Young Bagaimana tidak sebagai peringatan ucapan Kayaka ini Sebab dalam ungkapannya tersebut Kayaka sadar Betapa perkualitasnya duet Mega dan Bukilis tersebut Yang tentunya akan menjadi salah satu duet yang bisa mengebrak persaingan diantara para pemain Respek cepat dalam memilih pemain asing Masih ada Mega Wati disana Papar Kim Yongkong dilansi dari STN News Korea Saya pikir dia Mega akan tetap melakukan yang terbaik Ucarnya Tak hanya Kayaka saja yang sempat memperingatkan situasi tersebut Pelatih Hyundai pun seolah memperingati bahwa duet Mega Wati dan Bukilis ini Adalah salah satu duet yang paling dinanti sekaligus duet yang bisa mengebrak pertahanan lawan Karena memang sulit untuk dihentikan Daya serang mereka Respek adalah yang terbaik Bagaimana dengan pink sepeder Menurutnya Kim Yongkong bermain dengan berbagai opsi serangan Distribusi bolanya bagus Kaka Kang Soohyong dilansir MK Sport Gil Skaltec mungkin memiliki masalah dengan penerimaan bola Tapi level permainan sayap mereka telah meningkat Imbuhnya Lantas apa sangkut bautnya ucapan mereka dengan Lee Soe-yung Kedua sosok paling berpengaruh di pervolian Korea tersebut Memang mengidentifikasikan situasi itu hanya untuk pengamatan mereka tersendiri Bukan ucapan khusus untuk Lee Soe-yung Akan tetapi ucapan-ucapan itu sebenarnya seperti sebuah peringatan Sebelumnya Soe-yung mungkin melihat wajah Dati Respek ini Berbeda sekali dengan musim lalu Dimana ada gia Namun tampaknya di Respek kali ini Bukan hanya Megauti saja yang lebih hebat Katakan tetapi ada Bukilis yang tentunya bisa menjadi pelopor Sekelas Kayaka saja sudah waspada Dengan kehadiran Mega dan Bukilis Akan seberapa besar potensi yang dimilikinya secara utuh Bahkan sampai pelatih Hyundai pun berbicara seperti itu Sehingga bisa dikatakan Bahwa tugas yang akan diemban bagi Lee Soe-yung untuk menghentikan mereka Bukanlah tugas yang mudah Dan tentunya akan menjadi salah satu tugas yang sulit Sehingga hal itu membuka ruang yang tentunya menjadi salah satu penyebab utama Bahwa Lee Soe-yung harus ya lebih waspada Ucapan KYK yang seolah-olah jadi peringatan Soe-yung ini Bukanlah hanya sekedar ucapan tanpa data Ataupun statistik yang tentunya menjadi salah satu senjata terbesar Megatron tercatat menempati posisi ketujuh Dengan mengemas 736 poin Dalam daftar top skor Philips 2023-2024 Selain itu, Popoli asal Jember tersebut juga memiliki tingkat keberhasilan serangan Sebanyak 43,95% Di sisi lain, Vanja Bukilis juga tak kalah api Yakni berada di posisi ketiga dengan 935 poin Serta keberhasilan serangan sebanyak 41,85% Statistik Megawati Hangesri Raihan Poin 736 Tingkat keberhasilan serangan 43,95% Rata-rata serve 0,25% Rata-rata block 0,4% Rata-rata pertahanan 2,14% Efektivitas menerimaan bola 50 kali perset Statistik Vanja Bukilis Raihan Poin 935 Tingkat keberhasilan serangan 41,85% Rata-rata serve 0,18% Rata-rata block 0,31% Rata-rata pertahanan 2,17% Jadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan yang sangat jelas sekali Bahwa kehadiran sesosok Megawati ini adalah kehadiran utama Yang tentunya akan menjadi salah satu kehadiran berbeda Jika di musim sebelumnya ada Gia dan Mega Maka di musim ini ada Bukilis sekaligus Mega Yang memiliki rasional lebih tinggi di atas lapangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!